Halo guys, welcome back to Vlogsira Channel So, hari ini aku akan memperkenalkan lagi Kalian 3 member NCT Dream Yang belum aku kenalin ke kalian Ya, kemarin kalian sudah Berkenalan dengan si Renjun Dengan si Jeno Dan juga si Hei Chan Namun sebelum aku Kembali memperkenalkan Kalian ke anggota NCT Dream Yang lain, aku ingin menjelaskan Lagi tentang NCT Dream NCT Dream adalah Idol Group Atau Boy Band dari Korea Yang berada Di bawah naungan SM Entertainment NCT Dream saat ini Beranggotakan 6 orang Walaupun mereka adalah Boy Band Korea Atau Idol Korea Anggota mereka Tidak semuanya berasal dari Korea Selatan Ya, ada 2 member Yang berasal dari Tiongkok Anggota tertua mereka Lahir di tahun 2000 Dan Anggota termuda mereka Lahir di tahun 2002 Dan saat ini Kita akan berkenalan dengan Anggota NCT Dream yang keempat Yaitu Najai Min Nah, Najai Min Nah, Najai Min ini adalah Anggota yang paling dermawan di NCT Dream SM Entertainment Merakrut dia Saat dia sedang melakukan kegiatan sosial Seperti bakti sosial Dia pernah ke Indonesia Untuk melakukan kegiatan sosial Seperti bakti sosial Di daerah Bogor Bersama Ceno Najai Min lahir tanggal 13 Agustus tahun 2000 Golongan darahnya dia adalah golongan darah AB Makanan kesukaannya adalah es krim Najai Min ini sangat dekat sekali sama Ceno Dia menyukai salah satu karakter dari kakak otok Yang bernama Ryan Di NCT Dream Dia merupakan Vokalis dan lead dancer Najai Min ini dan Ceno Pernah menjadi cameo Di webdrama 18 Najai Min juga berhasil Bermain webdrama How to Hate You Dan menjadi Salah satu Pemeran utama Di webdrama tersebut Ya menurutku segitu aja Buat Najai Minnya Sekarang kita masuk ke Anggota kelima Yaitu Chongchen Lai Ya Kalian bisa Dengar Dari namanya saja Dia bukan orang Korea Tapi dia Adalah orang Tiongkok Ya Dia lahir di Shanghai Tanggal 22 November Tahun 2001 Dia adalah anggota paling kaya di NCT Dream Namun kekayaannya dia Tidak hanya berasal dari orang tuanya saja Karena dia sudah memulai karirnya Sejak berumur 8 tahun Ya sejak berumur 8 tahun Dia sudah penyanyi Dia sudah melakukan debut solonya Dia sendiri Di Tiongkok Selain bernyanyi Dia juga bermain film Dan dia juga mempunyai Banyak fans Dari Tiongkok Tidak hanya soal bernyanyi dan acting Dia juga sangat pintar Dalam pelajaran sekolahnya Anggota NCT Dream yang lain Menjulukinya Sebagai Presiden Song Chen Le Posisinya Di NCT Dream Adalah sebagai Main vocalist Menjelang pubertas Song Chen Le ini Mengadakan konser solonya dia Untuk sebagai Kenang-kenangan Atas suara Sebelum pubertasnya dia Kan kalo cowok itu kan beda kan Kalo suaranya mereka tuh beda pokoknya Sebelum pubertas Sama setelah pubertas tuh beda suaranya Jadi Ya dia ngadain Konser Solo Itu ya Buat Sekedar kenang-kenangan Song Chen Le ini Hobi banget Makan Jadi itu Dia tuh Makan pagi 2 kali Makan siang 2 kali Makan sore 2 kali Makan malem 2 kali Selain hobi makan Dia juga hobi bermain piano Golongan darahnya Song Chen Le Adalah Golongan darah A Song Chen Le pernah mengikuti Ajang pencarian bakat Faktor Oke Sekarang kita akan masuk Ke fakta kekayaan Song Chen Le Yang harus kalian Tahu Song Chen Le ini Mempunyai rumah Bak Apartemen Di Tiongkok Selain itu Dia juga Mempunyai Rumah Di Korea Selatan Ya Kalau kalian mau tau Harga Tanah Di Korea Selatan Sama di Tiongkok Atau Tepatnya Di Sanghai Kalian bisa langsung Search aja Yaitu pasti Harganya Selangit Sih kawan Ya Selain rumah Kedua rumah Yang harganya Selangit itu Dia juga Punya Mobil Yang gak kalah Mahalnya Harganya 1,9 Milyar Jadi mobilnya Dia itu Mereknya Telsa P100G Yang Pintunya Bisa buka Keatas Kayak burung Gitu kawan Handphone Yang dia gunakan Saat ini Adalah iPhone 11 Dan Juga Dia mempunyai Tiga iPod Yang Warnanya Sama Semua Aku gak tau Dia mau jualan Atau Mau Koleksi Tapi koleksinya Sama Warnanya Ya Mungkin segitu dulu Buat fakta Kekayaan Congchenle Mungkin Kalian bisa cari sendiri Karena itu Banyak banget Dan Ya juga Sekian Buat Si Congchenle Dan sekarang Kita akan Masuk Ke Member Ke Enam The last Yaitu Pak Cisang Ya Sama dong Lahiran kita Tahun 2002 Dia Lahir Pada Tanggal 5 Februari 2002 Ya Gue 22 Februari 2002 Deket lah Deket lah Beda 17 hari Posisinya Jisang ini Adalah Sebagai Main Dancer Yang berarti Dia jago Banget Ngedance Dia mempunyai Julukan Yaitu Magne On Top Walaupun Dia masih muda Namun Jari tangannya Dia itu Panjang Panjang Kawan Jisang ini Deket banget Sama Chong Chenle Makanan Kesukaannya Dia adalah Kimchi Dan Hotpot Dia sudah Masuk ke SM Entertainment Sejak Dia berada Di sekolah Dasar Dan Dia ini Sudah Masuk Sebelum Member-member Yang lain Yang lain Golongan Golongan Daranya Dia adalah Golongan Darah Oh Ternyata Sejak kecil Chi Sang Sama Chenle Sudah Pernah Ketemu Kawan Di Suatu Acara Televisi Sama Seperti Chenle Chi Sang Yang juga Pernah Bermain Film Saat Dia kecil Dan Menjadi Aktor Chi Ya Dan segitu Dulu Buat Si Chi Sang Dan Ya Semoga Kalian Suka Konten Hari Ini Dan Buat Kalian Yang Masih Penasaran Sama Member-member Yang telah Aku Kenalin Kalian Kalian Bisa Langsung Searching Sendiri Cari Tau Sendiri Di Youtube Atau Di Browser Kalian Ya Kalian Bisa Cari Seluas Luas Dan Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Kata Di Video Kali Ini Namanya Juga Manusia Pasti Ada Salah So See you Guys Di Konten Konten Selanjutnya Dadah See you Bye 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 Bye